Dear students, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang Tufel with Answers. Salah satu tujuan pembelajaran kita pada semester ini adalah Anda menguasai setidaknya grammar atau struktur yang sering muncul dalam soal-soal tes Tufel. Dengan hal tersebut, diharapkan Anda dapat menguasai atau memiliki kemampuan mengerjakan tes Tufel dengan baik. Yang mana, itu nanti kelak bermanfaat apabila suatu saat Anda ingin meningkatkan karir Anda dan juga meningkatkan jenjang pendidikan. Oke, langsung saja kita menghemat waktu ya. Kita langsung pada soal yang pertama. Pepsin, blah blah blah, an enzyme used in digestion. Nah, di sini, apa jawabannya tepat? Pepsin, blah blah blah, enzim yang digunakan untuk proses pencernaan. Di sini, subjek, ini objek. Pepsin, enzim digunakan untuk pencernaan. Maka jawabannya tepat adalah apa? Apa yang kurang di sini? Yang kurang di sini adalah predikat atau verb. Nah, berhubung di sini tidak ada verb, tidak ada kata kerja, maka penggantinya verb, yaitu to be. Di mana di sini pilihan yang tepat? B, is. Jawabannya adalah, Pepsin is an enzyme used in digestion. Pepsin digunakan sebagai enzim untuk pencernaan. Kita langsung ke selanjutnya. Tiger Mouths, blah blah blah, wings marked with stripes or spots. Di sini coba Anda lihat. Ini adalah nama serangga ya, yang bentuknya itu ada tutul-tutul mirip macan, sehingga disebut dengan Tiger Mouths. Nah, serangga ini, blah blah blah, sayap, yang ditandai dengan garis-garis atau bintik-bintik. Subjek, blah blah blah, ini kosong. Wings, objek, sayap. Apa yang kurang? Ya, yang kurang adalah predikat atau kata kerja. Mana di sini satu-satunya predikat? A, have, memiliki, kata kerja. Tiger Mouths have wings marked with stripes or spots. Tiger Mouths memiliki sayap-sayap yang ditandai dengan garis-garis dan bintik-bintik. Large natural lakes are found in the state of South Carolina. Danau alam yang besar ditemukan di negara bagian South Carolina. Di sini, Anda lihat. Di sini adalah sebuah, ada predikat, kemudian sudah ada kata, kata kerja ya. Lalu, apa yang kurang kalau begitu? Di sini ada subjek, ada kata kerja, dan ini sudah cukup sebagai suatu kalimat. Lalu, kok masih ada yang kurang? Nah, jika Anda menambahkan ini, jelas ini akan salah. Karena ini akan membuat subjek yang sudah ada di sini rusak. Ini pun juga demikian. Jika Anda menggunakan it is not subjek, predikat, subjek, predikat, tanpa ada kata sambung, maka itu akan menjadi salah. Maka jawaban yang tepat adalah no. No large natural lakes are found in the state of South Carolina. Tidak ada. Danau alam yang besar yang ada di South Carolina. Kita lanjut berikutnya. Platinum is harder than copper and is the most expiable. Nah, jika Anda ingat tentang mata kuliah grammar yang menjabarkan tentang komparasi yaitu the most, the more, kemudian as, as long as, as beautiful as, as big as, as pretty as. Nah, di sini pun terjadi seperti itu. Ada as, kemudian kata sifat, lalu dilanjutkan dengan as. Platinum itu lebih keras daripada tembaga. Namun, sama lenturnya dengan emas. Sama lenturnya. Berarti kita menggunakan as, pliable as, gold. Jawabannya C. As, as. Di sini, jika Anda menemukan ada as, maka pasangin juga ada asnya. Berikutnya, Martha Graham, blah, 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 one of the pioneers of modern dance, didn't begin dancing until she was 21. Martha Graham, seorang pioner, tari modern, tidak mulai berlatih dancing hingga sampai usianya 21 tahun. Di sini, berarti Anda menemukan A posisi, yaitu dua koma yang ada di antara kalimat. Ada di dalam kalimat. Nah, koma tersebut atau aposisi tersebut harus selalu berbentuk frasa. Di sini, satu-satunya yang bisa membantu akhirnya berbentuk frasa adalah C, one. Jawabannya adalah C. Karena, kalau jika ini, who, as, one, maka komanya bakal jadi tiga. Jelas salah dong? Kemudian, she was, itu akan menjadi kalimat di sini. She was of the pioneers, akan menjadi kalimat, dan itu salah. Nggak boleh jadi kalimat. Ini harus jadi frasa. Maka, satu-satunya yang tepat adalah one. Most of any jump cannon's career as an astronomer involved the observation, classification, and majoritas karir dari Annie itu merupakan yang berkaitan dengan astronomer itu berkaitan dengan observasi, klasifikasi, dan jika Anda lihat, di sini itu jelas bahwa yang kita cari adalah yang sifatnya paralel atau yang sama. Observation itu adalah kata kerja yang dibendakan dari kata observe. Observation. Classification, ini juga kata benda yang berasal dari kata kerja. Maka kita juga harus mencari di berikut sini yang sama juga kata bendanya. Maka satu-satunya di sini yang kata benda yang berasal dari kata kerja adalah di. Maka jawabannya yang tepat adalah di. Lanjut. Many communities are dependent on groundwater blah 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 from wells for their water supply. Banyak penduduk yang tergantung pada aliran air bawah tanah blah 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 dari sumur untuk persediaan air minum. dari sumur untuk persediaan air minum. Anda lihat di sini ada subjek kemudian di sini ada predikat. Lalu manakah jawabannya yang cocok? Jika Anda mengisi ini that obtained itu jelas keliru. Is obtained itu artinya ada is ada dua to be dalam satu kalimat itu juga tidak boleh. Maka jawabannya tepat adalah B. While all birds are alike and that they have feathers and lay eggs blah 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 great differences among them in terms of size, structure, and color. Meskipun ya seluruh burung itu mirip satu sama lahin mulai dari sayapnya maupun reproduksi mereka yaitu bertelur titik-titik-titik perbedaan besar di antara mereka yaitu ukuran struktur dan warna. Mana yang jawabannya paling tepat untuk mengisi kekosongan ini? Jawabannya adalah A. Ada. Meskipun mereka mirip mulai dari sayap maupun cara bertelur tetapi ada perbedaan besar. There are great differences. Maka jawabannya A. Selanjutnya Experimental Studies of the Aging Process Psychologist Ross Mcverland Determined that people could work productively much longer than had previously been thought. Blah 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 ini kosong ya Penelitian eksperimen tentang proses penuaan seorang psikologis yaitu Ross Mcverland menemukan bahwa orang-orang bisa bekerja lebih aktif bekerja secara aktif lebih lama daripada yang dikira. Penelitian eksperimen jawabannya tepat adalah B. melalui penelitian eksperimen bukan karena atau indet juga karena jawabannya adalah B. Through experimental studies pertanyaan pertanyaan selanjutnya there were blah 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 federal laws regulating mining practices until 1872 jawabannya adalah C. there were no federal laws tidak ada hukum federal terkait praktek pertambangan hingga tahun 1872 selanjutnya often raise funds from the sale of stock B. operasi corporation operasi perusahaan tersebut seringkali menggalang dana untuk peningkatan untuk kenaikan apa untuk harga saham melalui harga saham melalui diskon saham selanjutnya the masters one of the most important of all golf tournaments blah 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 every year in augusta georgia the masters salah satu dari turnamen golf yang paling penting blah 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 setiap tahun di augusta georgia diadakan nah kita cari mana yang lebih cocok dengan ini yaitu pasif jawabannya pasif yaitu is held jawabannya C not only places of beauty tidak hanya titik-titik tempat yang indah mereka juga menyediakan tujuan edukasi dan science not only R jawabannya R botanical gardens disini mengapa jawabannya A karena ini termasuk inversi ketika kita menemukan hal negatif di depan maka kita harus menggunakan to be setelahnya selanjutnya R a form of carbon has been known since the late 18th century adalah bentuk struktur karbon yang telah dikenal semenjak akhir abad ke-18 mana disini anda lihat ada to be ada model dua-duanya adalah kata kerja anda perlu anda ingat tidak boleh ada dalam satu kalimat ada dua kata kerja berarti kalau seandainya ada dua kata kerja disini kita harus mengambil bantuan yaitu konjungsi kata sambung biasanya kita di dalam test tufel konjungsi yang sering digunakan adalah Z jawabannya adalah C selanjutnya quicksand can be found all over the world little was known about its composition until recently tanah gerak bisa ditemukan dimanapun tapi hanya sedikit yang tahu komposisinya hingga akhir-akhir ini jawabannya yang tepat adalah B meskipun tanah gerak tersebut bisa ditemukan di seluruh dunia tapi hanya sedikit yang mengetahui komposisinya akhir-akhir ini selanjutnya design by Frederick Auguste Potholi nah didesain oleh Frederick Auguste Potholi the statue of liberty was given to the United States by the people of France patung liberty diberikan pada Amerika oleh orang-orang Perancis jawabannya tepat saya langsung berikan jawabannya saja nah Lensis May disini soal berikut ini adalah kita bagaimana menganalisa soal-soal yang keliru atau soal-soal yang salah jadi yang kita cari adalah jawaban yang kira-kira salah karena ini namanya error analysis menganalisa mana yang keliru nah kita coba yang pertama ya lens is made to have either concave or compact shapes nah disini lensa itu May ingat setelah modal entah itu May atau should can might itu tidak boleh diikuti oleh tu langsung harus katakan disini jelas-jelas salah kok setelah may harus apa terdapat tu maka ini keliru maka karena ini jelas keliru maka inilah kesalahan yang kita temukan maka jawabannya adalah A demikian pula soal yang berikutnya ketika melukis fresco seorang artis diaplikasikan atau dilukiskan cat tersebut langsung pada plaster yang tertempel di tembok masa seniman dilukiskan pada pelukis kan ini sudah tidak masuk akal ini tidak boleh pasif harusnya kalimat aktif yaitu applies maka jawaban ini salah ketika jawaban ini salah maka jawabannya adalah B ini ya selanjutnya there are thousands of different types of roses ada ribuan jenis bunga mawara manakah disini yang salah ya B kenapa karena disini there are there are itu kan berarti jama banyak harus diikuti S tandanya tanda jama there are thousands tapi disini tidak ada bukan maka jawabannya B selanjutnya mari kita cari kesalahan soal ini since 1908 breeders set out to produce chickens that could survive Canada's cold climate manakah yang salah ya betul jawabannya adalah B karena apa karena since semenjak 1908 ini adalah pertanda kita harus menggunakan tensis yang tepat yaitu present perfect ini bukan present perfect ini adalah simple pass maka kita tidak bisa menggunakan simple pass karena ada since harusnya since 1908 breeders have set out maka jawabannya yang tepat adalah B karena B ditemukan sebuah kesalahan selanjutnya from 1865 to 1875 a remarkable various of invention was produced disini mana yang keliru ya jawabannya adalah C mengapa remarkable various harusnya kan macam-macam jenis yang bervariasi yang luar biasa nah ini kan kata sifat maka harusnya ini kata benda tapi kok ini jadi kata sifat harusnya kan variety kok jadi various maka ini jelas salah maka jawabannya adalah C lanjut the simplest kind of plant alike the simplest kind of animal consists of only one cell jenis tanaman yang paling sederhana itu mirip dengan hewan yang paling sederhana yaitu hanya terdiri dari satu cell saja jawabannya adalah B karena harusnya bukan alike bersifat mirip yaitu alike like the simplest kind of animal bukan alike lanjutnya the first recorded use of a natural gas to light street lamps it was in the town of Frederick New York lihat ini adalah subjek natural gas yang pertama kali direkam untuk yang digunakan untuk menyalakan lampu jalan itu pertama kalinya ada di kota Frederick ini subjek ini predikat lah kok ini subjek kok masih ada subjek lagi kok subjeknya ada dua ada it kan kalau sudah ada subjek di sini ngapain nambahin it gak perlu maka jelas ini salah jawabannya adalah C selanjutnya a museum in Denver Colorado chronicles black cowboys and his role in the history of the American West di museum Denver di Colorado terdapat rangkaian sejarah tentang cowboy orang-orang Afrika Amerika dan peran mereka nah peran mereka harusnya kan their role karena ini jamak beberapa orang bukan perannya tapi peran mereka tapi ini ditulis his yang berarti menadakan jamak satu orang dia dia laki-laki maka jelas ini salah jawabannya C selanjutnya bluegrass music is a kind of country music who was pioneered by Bill Monroe of Kentucky jenis bluegrass musik itu adalah jenis musik country yang mana digalangi oleh Bill Monroe benar nih who who itu kan mengarah pada mengarah pada benda padahal bluegrass musik who itu kan manusia mengarah pada manusia padahal bluegrass musik itu benda maka tidak tepat jika kita menggunakan who harusnya which atau that maka jawabannya B a number of the materials used in manufacturing paint are potential dangerous if mishandled jawabannya salah adalah C potential harusnya potentially dangerous karena ini kata sifat kata yang menjelaskan kata sifat itu harus adverb atau kata keterangan harusnya ditambah ly potentially jadi jawabannya C lanjutnya there are several races of jerobes but there are only one species ada beberapa ras jerobah tapi hanya ada satu species hanya ada satu kalau satu berarti singular kenapa harus menggunakan R harusnya is maka ini salah jawabannya D chestnut were once the most common tree in the eastern united states but most of them were destroyed by a disease called chestnut blight chestnut jenis taman kacang-kacangan ini dulu sangat umum ditemukan di daerah Amerika bagian timur tetapi banyakan dari mereka rusak karena penyakit yang disebut chestnut blight kebanyakan dari mereka almost artinya hampir bukan kebanyakan dari mereka harusnya most tanpa all all di hilangkan jadi most of them ini salah berarti maka jawabannya C nah selanjutnya physical therapist help patients relearn how to use their bodies after disease or injure ahli physical terapi ahli terapi fisik membantu pasien untuk belajar mempergunakan tubuhnya sekali lagi setelah penyakit ataupun setelah cedera nah penyakit itu kan kata benda harus paralel ini juga cedera harusnya kata benda tapi ini kata kerja artinya menyakitkan menciderai maka ini jelas salah harusnya injury maka jawabannya adalah D liquids take the shape of any container which in they are please cairan itu memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya yang mana mereka ditempatkan which in ini harusnya bukan which in tapi in which maka jawabannya c for 17 years between 1932 to 1949 Fred Allen was one of the most popular comedian on radio nah mana jawabannya yang salah di sini selama 17 tahun antara tahun 1932 sampai tahun 1949 nah di sini between itu selalu pasangannya and tapi ini ditulis tuh maka ini jelas salah harusnya and maka jawabannya adalah A boolean algebra is most often used to solve problems in logic probability and engineer algebra boolean itu sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan logika probabilitas dan insinyur gak masuk akal bukan harusnya teknik maka ini salah harusnya engineering jawabannya D attorney Clarence Darrow is knowing for his defense of unpopular persons and causes pengacara yang bernama Clarence Darrow itu dikenal karena pembelaannya pada orang-orang yang sama sekali tidak populer dan dengan penyebab-penyebab yang tidak populer pula maka jawabannya tepat adalah A kenapa mengetahui harusnya bukan is knowing tapi is known dikenal is known jawabannya adalah A Phi Beta Kappa is an honor society that encourages a scholarship in science and art Phi Beta Kappa itu adalah sebuah organisasi yang terhormat yang mendorong adanya beasiswa dalam bidang science dan seni disini yang keliru adalah ini harusnya karena diikutilah konsonan jawabannya adalah A the French Quarter is the most famous and the most old section of New Orleans French Quarter itu adalah bagian tertua dan juga paling terkenal dan tertua di New Orleans harusnya ini bukan the most old tapi the oldest karena ini kan satu suku kata jadi harusnya oldest maka ini keliru jawabannya adalah C there was once a widespread belief that all lizards were poisonous ada satu kepercayaan yang sudah tersebar luas bahwa seluruh kadal itu beracun kepercayaan ini belief itu kata kerja artinya mempercayai jelas ini salah harusnya belief itu B-E-L-E-E-F kata benda kepercayaan ini keliru maka jawabannya adalah B in the late 19th century many public buildings especially that on college campuses were built in the Romanese revival style of architecture pada akhir abad ke-19 banyak bangunan publik khususnya yang ada di kampus dibangun dengan arkitektur Roma romanes revival style mana yang keliru yang keliru adalah ini that karena anda lihat that ini mengarah pada many public buildings banyak bangunan publik bangunan publik ini singular apa plural plural bukan jika ini plural maka ini juga harus diganti plural yaitu those bukan that maka jawabannya adalah B yang salah ini diganti those dear students apabila ada pertanyaan silakan mengujukan pertanyaan ini adalah pertemanan terakhir kita sebelum kita melakukan UAS terima kasih dan semoga ilmunya terima kasih Terima kasih.